Kecelakaan mau terjadi di ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Cipali, KM83B, tepatnya di wilayah Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan yang terjadi pada Selasa, 16 Mei 2023, sekitar pukul 14.50 WIB itu menewaskan satu orang, Kanit 6 Satpejer Tol Cipali, Dian Susuanto, menyebutkan bahwa kecelakaan bermula ketika truk cold diesel dengan nomor polisi B9254 WDB yang dikendarai oleh Agus Susilo, 47, menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian, Dian mengatakan, penutupan lajur. Satu itu sudah dilakukan sejak lama saat adanya aktivitas pekerja di jalan tol, rambu-rambu dan sistem keamanan sudah sesuai dengan standar operasional, namun, kecelakaan itu terjadi diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Akibat kejadian tersebut, kata Dian, kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan dengan posisi akhir kendaraan di bahu jalan menghadap barat, sopir truk itu tewas di lokasi kejadian dan kernet mengalami luka, korban tewas dan luka sudah dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rajak Purwakarta, sedangkan bangkai kendaraan dibawa ke pool derek di wilayah Kalijati, Subang, tepatnya di KM 92 Tol Cipali, petugas kamar jenazah RS Abdul Rajak Purwakarta, Ahmad Suhaemi, mengatakan bahwa korban tewas mengalami luka di bagian kepala. Kecelakaan di mana, Pak? Kecelakaan di mana, Pak? Kecelakaan di mana, Pak? Kecelakaan di mana, Pak? Informasinya seperti apa, Pak? Informasinya, tidak ada luku, kepala, bagian atas, belakang, kecap, bagian pinggang, di bawah truk, kebek, dan sebagiannya ada luka-luka di mana. Kalau kronologi kecelakaannya, kecelakaannya seperti apa, Pak? Menurut info dari pihak Tor Kupali, katanya kecelakaan tuga, karena dapak membatas jalan tuga. Korbannya berapa orang, Pak? Korbannya dua orang, yang satu orang meninggal, dan yang seterang, kecelakaan tuga. Berarti satu kendaraan kecelakaan tuga? Iya, karena hitungan tugaan, menurut tugaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!